Intro Om Swastiastu Halo, Om Swastiastu Winda Apa kabar? Tungguan main kerumah Baik Tante, iya nih kemarin udah habis WAan sama Lasmi Mau ngobrol-ngobrol sebentar Kamu kok kayaknya bete banget, ada apa? Iya nih Tante, kemarin habis dimarahin sama bos Lagi ada masalah di kantor Ya udah, gapapa, kita ngobrolnya di dalam aja ya, biar lebih santai ya Kebetulan ada Om, Aldi, sama Lasmi, ya? Oh iya Tante, iya Om Swastiastu Ini ada Winda lagi main kerumah Silahkan duduk Winda Silahkan, silahkan Winda, mukanya kok kesal banget gak kayak biasanya? Iya biasa, Windanya lagi bete Katanya abis dimarahin sama atasannya di kantor Gitu ya Wind? Pantas yang satusnya di sosmed kayak gitu, marah-marah Iya nih Al, Tante Kemarin tuh jadi gini ceritanya Kemarin Winda habis presentasi Tapi semua dibilang jelek Terus ngerjain laporan Semua dibilang salah Gimana gak kesal coba Padahal kan Winda Merasa Winda tuh udah ngerjainnya secara maksimal Tapi masih aja dibilang Ada yang ini lah kurang Itu yang salah Ya, gimana gak bete coba kayak gitu Bukannya seperti itu ya Winda Kan bos memang selalu menggampangkan sesuatu Segala sesuatunya Semua tugasnya dia dikasih ke karyawannya Jadi dia kan bersantai Jadi kalo ada kesalahan sedikit Kamu udah yang kena Enggak gitu juga sih sebenernya Lasmi Nah ini nih kebetulan nih Di rumah lagi ada papa nih Jadi Winda bisa ada kesempatan buat nanya-nanya Atau diskusi sama om Mengenai masalah kamu di kantor Kamu memang merasa Kamu udah melakukan yang terbaikan Kamu rasa gak salah Tapi ternyata Dalam dunia pekerjaan itu Memang tidak seperti yang selalu Tidak seperti yang kita inginkan gitu ya Pak ya Jadi memang kadang itu tantangan kamu di dunia kerja Nah mungkin Kelasmi sama Ali juga Pasti punya atau pernah merasakan hal yang sama Ini kita bisa sharing nih hari ini nih Kebetulan Ada apa-apa bisa kasih wejangan Atau pencerahan buat kita Buat anak-anak juga Pak Jadi memang Di dalam dunia kerja itu Kita tidak bisa menghindarkan Risiko Atau Tanggung jawab sebenarnya Bahwa Ketika kita bekerja Kita dibebankan Suatu tanggung jawab Oleh Oleh atasan Oleh perusahaan itu sendiri Dan ketika kita sudah memutuskan diri Untuk bekerja Di bidang manapun Maka tanggung jawab itu harus kita ambil Memang Konsekuensi logisnya adalah Tidak selalu Kemudian Kita bisa melakukan pekerjaan itu Dengan sebaik-baiknya Yang namanya manusia Pasti ada Ada kekurangan Ada keterbatasannya Bisa jadi Pada saat itu Justru Keterbatasan itu Yang terlihat oleh atasan kita Saya kira itu Jadi gini Pak Kali juga pengen nanya nih Pak Dalam dunia kerja Ada gak Pelajaran agama Hindu Yang menjelaskan Bagaimana sih seharusnya Kita bekerja Ini pertanyaan sangat Bagus sekali Jadi artinya Dalam Agama Hindu Konsep kerja itu Sangat Jelas sekali Banyak Sumber sastra kita Yang menjelaskan Yang mewajibkan kita Untuk bekerja Bahkan Di dalam salah satu seloka Bagawat kita Dijelaskan bahwa Ketika Misalnya Tuhan ini Tidak bekerja Maka dunia ini Akan mengalami kehancuran Nah Karena Tuhan sendiri Bekerja Maka kita sebagai manusia Memiliki kewajiban Untuk melakukan kerja itu Mengapa demikian Karena salah satu Yang menyangga Dunia ini adalah Hukum kerja itu sendiri Jadi Segala sesuatu Yang ada di dunia ini Diikat oleh hukum kerja itu sendiri Nah Dasarnya Agama Apa Orang-orang Hindu Memiliki kewajiban Untuk memutar Roda kehidupan ini Karena dengan bekerjalah Kita akan Bisa Melangsungkan Peradaban ini Jadi sangat Banyak sekali Kalau di runut Baik di dalam Seruti Semerti Maupun dalam Teks-teks lokal kita Jadi Banyak sekali Kita akan menemukan Sloka-sloka Tentang Bagaimana Umat Hindu Memiliki kewajiban untuk bekerja Oh ya Pak Laksu mau nanya Bagaimana Kaitannya Dari Ajaran agama Hindu Dengan pekerjaan Yang di era modern ini Apakah ada kaitannya Pak? Sangat berkaitan sekali Karena kan Salah satu yang disebutkan dalam Brahma Sahmita Ada sloka yang berbunyi demikian Dharma Arta Kama Moksa Sarirah Sadana Bahwa Tubuh kita ini Tubuh kita ini Kehidupan kita ini Dimaktubkan Di isyaratkan oleh Weda Untuk digunakan Sebagai Kesempatan untuk bekerja Yaitu melaksanakan Dharma Jadi Dharma Arta Kama Moksa Sadiram Sadana Jadi tubuh kita ini Hidup kita ini Memang diwajibkan Bagi kita untuk Melaksanakan Dharma Dharma disini juga termasuk Dalamnya lah bekerja Nah dengan bekerja inilah Kemudian kita Akan dapat Menghasilkan suatu produk Yang disebut dengan Arta itu Jadi Arta disini Bukan hanya masalah uang Penghasilan Arta disini lah Harta kekayaan Termasuk Hasil kerja kita Baik dalam bentuk material Maupun non material Jadi dengan melaksanakan Dharma Dengan melaksanakan kerja Maka disana lah Akan muncul Arta itu sendiri Nah dengan memilih Dengan dapat Arta ini Baru akan muncul Disana lah kemudian kita Akan bisa Memenuhi Apa yang menjadi Cita-cita kita Atau keinginan kita Ini disebut dengan Kama Nah terpenuhinya Kama ini Baru akan menghasilkan Kebahagiaan Jadi hubungannya Sangat erat sekali Bagaimana Hindu Memandang Bahwa kerja Dharma ini sebagai Sebuah kewajiban Bukan sebagai Sebuah keperluan Jadi selama ini kan Orang menganggap Bekerja seperlunya Tapi kerja itu sebuah kewajiban Nah itu dalam Brahma Samhita Sangat jelas seperti itu Nah Pak Saya kan Melihat anak-anak kan Sebentar lagi Mereka akan Lulus kuliah Dan mereka pasti akan Memasuki jenjang Yang Lebih naik lagi Dimana masuk Dunia pekerjaan itu Nah ini gimana nih Apa yang harus Dipersiapkan Sebagai generasi muda gitu ya Khususnya Untuk Masuk ke dalam dunia pekerjaan Nah seperti contohnya Winda Ternyata ada halangan Ya sedikit halangan lah Mungkin sedikit berkonflik Dengan atasannya Apa saja yang bisa Kita persiapkan Sebagai Pekerja baru Fresh graduate Yang ingin Menimba pengalaman Di dunia pekerjaan Mungkin bisa dilihat Dari ajaran agama Hindu sendiri Jadi dalam dunia kerja Tentu kan Yang pertama Yang harus Di Perhitungkan adalah Pekerjaan apa Yang akan kita Ingin geluti Tentunya itu Itu harus sesuai dengan Apa yang menjadi Bidang keahlian kita Itu yang terpenting Karena banyak sekali Orang bekerja Tidak Pada bidangnya Walaupun ini Banyak ya Banyak kasus terjadi Seperti itu Misalnya jurusannya apa Dapat pekerjaannya apa Sehingga begitu Dia masuk dunia pekerjaan Banyak sekali Ada konflik-konflik Misalnya Ketidaksesuaian Dan sebagainya Jadi yang pertama Harus Dipastikan bidang apa Yang mau kita kerjakan Sesuai dengan Guna dan Dharma kita Dalam Hindu seperti itu Makin ada nama Dalam seloka 335 itu Serian Suha Dharma Jadi kita harus melakukan Pekerjaan Yang sesuai dengan Bidang kompetensi kita Sehingga nanti Disana kita bisa Bekerja dengan Nyaman Bekerja enjoyable Bekerja dengan Sepenuh hati Ini pertama Jadi memilih pekerjaan Harus sesuai dengan Suha Dharma kita Sesuai dengan Guna Dharma kita Sesuai dengan profesi kita Yang pertama Walaupun memang Terkadang Kita tidak bisa Memilih pekerjaan Sesuai dengan Bidang keahlian kita Karena ternyata Peluang yang ada Di lapangan Berbeda Ini juga Bagaimana halnya Kalau demikian Berarti kita memiliki Kewajiban Untuk belajar Lebih giat lagi Agar kita bisa Menyesuaikan diri Dengan dunia kerja itu Itu yang pertama Yang kedua Kita tidak bisa Menghindarkan diri Bahwa salah satu syarat Orang bisa berhasil Dalam dunia kerja Ada yang sebut dengan Sadana Seperti tadi Sadanem Sadana ini mengandung Mengandung makna Bahwa pekerjaan Apapun yang kita geluti Modal dasarnya Harus Disiplin Jadi banyak orang Tidak berhasil Karena dia tidak Disiplin Dalam pekerjaan Dan mengentengkan Bahkan Menganggap pekerjaan itu Tidak penting Menganggap pekerjaan itu Biasa-biasa saja Nah ini yang Sering menjadi persoalan Jadi Kata sadana disini Mengandung arti Bahwa kita Melakukan Pekerjaan itu Sepenuh hati Nah ini yang Bagaimana caranya Bekerja dengan Sepenuh hati Nah ini Ini Dua hal penting Yang harus kita Jadikan sebagai Pijakan Agar kita bisa Bekerja dengan baik Di dunia Saat ini gitu ya Di dunia modern Kemudian dengan Melihat Peluang pekerjaan Seperti itu Saya kira itu Termasuk dengan Persaingan yang Sangat ketat ya Sangat-sangat Sekarang kan Setiap tahunnya Pastikan bertambah Fresh graduate Kita juga harus Bersaing dengan Para generasi muda Yang lain Yang akan Mengisi Spot-spot pekerjaan Profesi yang sama mungkin Nah Kalau misalnya Kita sudah terjun Dalam dunia pekerjaan Dan Seperti Winda ini Memiliki hubungan yang mungkin Kurang baik dengan Atasannya Atau mungkin dengan Rekan sesama Kerjanya Atau Workmate nya gitu Apa yang harus Kita lakukan Apa yang harus Kita persiapkan Dalam diri kita Atau apa yang bisa Membentengi kita Supaya kita bisa Memiliki hubungan yang baik Dan tidak Tidak mengganggu kinerja Pasti kan kalau kita Punya hubungan yang tidak baik Otomatis kinerja Produktivitas kita kan keganggu Begitu ya Pak Betul Jadi akan produktivitas menurun Atau kita akan menjadi minder mungkin Jadi Sebenarnya kemampuan kita Bisa lebih besar dari itu Jadi tertutupi dengan Masalah yang ada Dengan lingkungan Begitu Bagaimana nih Pak Memang Dalam dunia pekerjaan itu Persaingan selalu ada Kemudian Kita sering sekali Tidak bisa Melihat sesuatu itu Dari sisi yang lebih Positif dulu Kadang-kadang Dalam dunia pekerjaan Kita lebih Apa Lebih mudah Justru melihat dari Sisi yang negatif Jadi yang pertama kali Yang harus kita lakukan Bahwa Pertama Menganggap pekerjaan itu Sebagai Yadnya Jadi ketika Kita bisa memandang Pekerjaan ini sebagai Yadnya Maka di saat sana Di saat itu Kita akan bisa bekerja Dengan sepenuh hati Bekerja dengan penuh dedikasi Bekerja dengan penuh loyalitas Dan Bekerja dengan profesionalisme Jadi memandang Pekerja ini Sebagai Yadnya Jadi ini pertama Kemudian yang kedua Harus menyadari juga Bahwa Manusia tidak ada yang sempurna Tidak ada yang sempurna Kita akan selalu Membutuhkan Memerlukan orang lain Untuk melengkapi kekurangan kita Di dalam Konsep Hindu Dinyatakan bahwa Tan hana wong swasto anulus Atau nobody perfect Jadi setiap manusia Selalu memiliki Kelebihan di satu sisi Dan memiliki kekurangan Di sisi yang lainnya Ketika kita bekerja Harus menyadari ini dulu Bahwa Ketika saya masuk dunia kerja Winda masuk dunia kerja Harus menyadari bahwa Saat itu Saya akan membawa Segala kelebihan saya Dan juga Segala kekurangan saya Nah Sisi lebihnya Inilah yang kemudian Kita harus dedikasikan Secara maksimal Dan di satu sisi Kita harus menyadari Di saat saya kurang Saya harus Merangkul orang lain Untuk Menggenapi Kekurangan saya Artinya apa? Bahwa di dalam dunia kerja Kita ini sesungguhnya Seperti-seperti burung Yang bersayap sebelah Kita tidak akan mungkin Bisa terbang Nah dengan cara itu Kita tidak harus Bekerja sama dengan orang lain Merangkul orang lain Dengan penuh Saling asah Saling asuh Saling asih Sehingga dengan demikian Akan terjalin komunikasi Yang baik Sesama Baik antara rekan sejawat Dengan atasan Bahkan mungkin Kalau kita diberikan tanggung jawab Untuk Memanaj Orang lain di bawah kita Jadi intinya Bagaimana membangun Komunikasi yang positif Jadi komunikasi yang positif Artinya Jangan kemudian Kita masuk Dunia kerja Diawali dengan rasa curiga Kemudian Rasa Antipati Negativitas Jadi karena Dalam Hindu Kerja itu dipandang sebagai adanya Ketika kita memandang Kerja itu sebagai adanya Maka saat itu Kita akan memandang Pekerjaan itu sebagai Sebuah persembahan Yang tertinggi Nah ini menarik nih Pak Dimana Papa sudah menyebut sendiri Kalau Agama Hindu Mengatakan bahwa Pandanglah pekerjaan ini Sebagai adanya Betul Berarti kita beri adanya itu Tanpa pamri Betul Tidak mengharapkan Hasil dari apa Yang sudah kita kerjakan Tapi Dalam keadaannya Tentu saja itu berbeda Karena kita tentu Bekerja itu Sebagai pengupo jiwa Betul Karena kita juga Memiliki kebutuhan Hidup kita sehari-hari Nah ini bagaimana nih Sedangkan kita harus Memposisikan Pekerjaan kita sebagainya Di sisi lain Pekerjaan adalah Pengupo jiwa Yang hanya Yang berfungsi untuk Membantu Kelangsungan Kehidupan kita Dalam masyarakat Ya Ini gimana Membedakan Atau porsinya Harus seperti apa Adakah batasan-batasannya Gimana nih Pak Ini pertanyaan yang sudah Semakin dalam ini Emang di dalam Sloka bagawan kita Nanti kalau Laksmi Aldi membaca Bagawan kita Ya di bagawan kita Di adia 2 Sloka 47 Memang di sana ada Sloka yang memang Kelihatannya kontraproduktif Ya Karmanewa dikaraste Ma palesu kadacana Ma karma palahe turbur Mate sanggus tua karmani Tugasmu hanya bekerja Dan bukan pada hasilnya Engkau bukan penyebab kerja Dan juga bukan Tidak bekerja Ini kan kelihatannya Sloka ini Kontradiktif Di satu sisi kita Disuruh untuk bekerja Tanpa mengikatkan diri Pada hasilnya Di satu sisi Kita juga diminta Untuk terus bekerja Karena dunia ini Diikat oleh kerja Dan kita tidak boleh Tidak bekerja Tetapi Sloka ini bermakna Sangat dalam sekali Di dalam konsep Hindu Kita mengenal Konsep hukum karma palahe Tidak ada sekecil karma Apapun yang sia-sia Ini yang harus diingat Jadi tidak ada sekecil karma Apapun yang sia-sia Setiap karma yang kita lakukan Baik melalui pikiran Perkataan Apalagi perbuatan Misalnya kita bekerja Itu tidak ada yang sia-sia Semua akan kembali Kepada kita Yang akan menuai hasilnya Artinya apa Tugas kita memang Hanya bekerja 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 saja Biarkanlah Kalau dalam tanda petik Hasilnya sudah ada yang Memperhitungkan Makanya dalam weda Dikatakan begini Tadkala engkau duduk Di tempat yang sepi Berbicara Berbisik-bisik sekalipun Ada aku sebagai saksi yang ketiga Yang memperhatikan setiap pekerjaanmu Begitu kita bekerja dengan baik Bekerja dengan tulus ikhlas Tanpa mengharapkan hasilnya Tuhan tentu Botan Sare katanya Ya kalau dalam orang Jawa bilang Gusti Botan Sare Tuhan tidak tidur Tuhan akan bekerja Seadil-adilnya Untuk mengembalikan Apa yang menjadi Hak kita Ini yang dimasukkan Oleh seloka Adia 2 Seloka 47 ini Jadi memang Kewajiban kita lah Melakukan pekerjaan itu Sepenuh hati Dengan setulus-tulusnya Hasilnya Secara otomatis Ada dalam pekerjaan itu Jadi sama seperti ketika Kita menikmati minuman segar Saat haus Begitu kita minum Hasilnya Ada di dalamnya Berarti dengan kata lain Hasil bukan menjadi tujuan utama Utama Tapi memang pekerjaan itu Memang harus Rupakan Kewajiban kita Sepertinya Hanya bumi ini ya Terus berputar seperti itu Jadi manusia tidak mungkin Statis saja ya Jadi intinya ya Bahwa di dalam Setiap pekerjaan itu Di dalamnya Sudah termasuk Hasilnya sebenarnya Dan berbuat itu Sesungguhnya lah Merupakan karunia Yang sangat luar biasa Bisa bekerja dengan baik Adalah merupakan Anugerah yang tertinggi Mengapa? Karena tidak semua orang Bisa bekerja dengan baik Tidak semua orang Bisa mendedikasikan Hidupnya Dengan baik Jadi bekerja dengan baik Bekerja dengan ikhlas Adalah sesungguhnya Merupakan karunia Itu sendiri Makanya dalam Hindu Memandang pekerjaan itu Tidak perlu kita capek-capek Memikirkan hasilnya Karena di dalam saat Begitu kita bekerja Pada saat itu Hasilnya otomatis Menjadi milih kita Tidak akan menjadi Milih orang lain Nah ini yang harus Kemudian Winda Pahami dalam dunia kerja Misalnya Kalau pada saat bekerja Atasan kita Memandang pekerjaan Kita Tidak belum sempurna Kemudian kita Diberikan Seolah-olah Atasan kita itu marah Tapi sesungguhnya Tidak marah Tetapi lebih Lebih kepada Memberikan kita Kesempatan Untuk mengupgrade Diri kita Sebenarnya anggap saja Itu sebagai ujian Sebagai ujian Dari atasan kita Sebenarnya Winda ini Mampu gak Di challenge sebenarnya Jadi bukan bentuk kemarahan Bukan bentuk Kekesalan atasan kita Tapi sebenarnya Lebih kepada challenge Kepada kita Jadi bisa untuk memacu semangat Memacu semangat Memberikan kita Motivasi kita Lebih baik Jadi jangan Jangan memandang bahwa Ketika ada atasan kita Menyalahkan kita Itu sebagai sesuatu yang negatif Betul Tapi justru sebagai challenge Sebagai kita Kesempatan bagi kita Untuk menunjukkan kita Lebih Saya mampu melakukan pekerjaan Yang lebih Lebih baik Lebih tinggi Dan sebagainya Saya kira itu menjadi Menjadi motivasi Baik buat Winda Ketika Atasannya justru Apa Merasa Seolah-olah Winda Merasakan itu Sebagai sebuah Teguran Sebagai sebuah Apa namanya Bentuk kesalahan Bukan Kalau Om melihatnya itu Bukan sebuah Negativitas Tapi sebuah Peluang buat Winda Untuk bisa lebih maju Sebenarnya seperti itu Jadi semua Teguran itu Harus Winda jadikan Motivasi ya Om Betul Jadi teguran itu Kan Sebagai bentuk Bahwa Oh ternyata Dalam dunia pekerja Kita lihat positifnya Ternyata Bos saya Perhatian juga nih Sama saya terhadap pekerjaan ini Walaupun tanda petik Bisa jadi Yang namanya bos Kadang-kadang kan Bicaranya agak keras Begitu kan Kamu bagaimana sih Bekerja kok Blah-blah-blah Tapi kemudian Dari sana kita belajar Kita perbaiki Jadi besok saya bekerja Tentu ada hal yang harus kita perhatikan Bekerja sesuai dengan SOP nya Bekerja dengan sesuai dengan alur yang sudah ditentukan Kemana Bagaimana alur pekerjaan itu yang harus dipegang Terkadang Dalam dunia kerja Kita kadang kan sering ini lupa nih Ya Pekerjaannya seperti ini Tiba-tiba Mestinya harus laporan Kita pending Gak usah lapor dulu Ah nanti aja Kadang-kadang seperti itu juga Bisa menimbulkan persoalan Jadi yang penting Tentunya udah banyak sekali nih Betul Pencerahan yang sudah Papa berikan ke anak-anak nih Buat Ali Buat Lasmi Sama Winda nih Makasih lupa Sudah mengeluarkan waktu Berbagi sama anak-anak Semangat Semangat Winda Buat kita menjadi lebih baik Dan Mampu menjadikan kita Punya kualitas Dan daya saing yang Baik Karena kan di dunia pekerjaan Tentu Kita bersaing Ya kan Winda Nah Sekarang mungkin Bisa disimpulkan bahwa Semua apapun yang kita kerjakan Merupakan kita anggap sebagai swadaya Atau kewajiban kita Betul Karena bumi ini atau dunia ini Bekerja Karena digerakkan oleh pekerjaan juga Tapi kita harus ingat Tidak mematokkan semuanya Di dalam hasil Atau yang kita anggap sebagai reward Ya Tapi semua pekerjaan itu Dengan otomatis Akan menghasilkan sesuatu Dalam kehidupan kita Wah Terima kasih nih Pak Jadi Mungkin terakhir nih Yakini bahwa Setiap Karma kebaikan yang kita lakukan Karma kebajikan yang kita lakukan Akan selalu mendatangkan kebahagiaan Ya Dan setiap karma ketidakbajikan yang kita lakukan Akan selalu mendatangkan penderitaan Ya Itu yang harus dipahami Jadi Kita harus wajib Bekerja dengan baik Maka kita akan menemukan kebahagiaan Dan ketika kita bekerja tidak baik Kita akan menemukan penderitaan Ya Setunggara Semoga semua anak-anak kita sukses Berhasil Dan di segala bidang Bisa tercapai semua ya Keinginannya ya Ya kita Akhiri dulu ya Perbincangan kita Kita tutup dengan Tara Masa Hati Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih.